Pasca kejadian penusukan oleh pelaku begal AKP Johansi Lain sudah berangsur membaik. Saat ini perwira Polda Jambi itu sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit Bayangkara Jambi. Pasca kejadian penusukan oleh pelaku begal Kanit Resmob di Treskrimung Polda Jambi AKP Johansi Lain berangsur membaik. Pada selasa malam, dirinya langsung dilakukan operasi untuk melepas tombak ikan yang masih tertancap di tubuhnya di rumah sakit Bayangkara. Selama 1 jam 30 menit dioperasi, dokter memastikan keadapan AKP selain membaik. Kemudian pada Rabu pagi, AKP selain dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara untuk pemulihan. Kepala Rumah Sakit Bayangkara AKBP Yandiko menjelaskan bahwa tombak ikan yang tertancap itu tidak mengenai organ vital di tubuh anggota polisi tersebut. Ada pun panjang luka tusukan tersebut sepanjang 40 cm di bagian perut dan di tangan sepanjang 5 cm. Sedangkan kedalaman tusukan mencapai 4 hingga 5 cm. Selain itu pas ke penusukan, dokter juga melakukan upaya pembersihan di bagian luka korban karena ditakutkan terjadi infeksi dari besi tombak yang berkarat. Meski berangsur membaik, saat ini AKP selain masih diobservasi di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Terdekat, jadi karena TKP-nya di seberang untuk mencapai Rumah Sakit Bayangkara terlalu jauh makanya di dok kematah air. Tapi seperti yang disampaikan tadi dari Pak Dien Cleop, bahwa begitu kita mendapatkan informasi, Pak selain sudah di IGD dan termasuk pak saya juga dalam tim operasi. Alhamdulillah untuk kondisi pada saat operasi itu tidak mengenai organ vital. Jadi mulai dari diafra sama usus dan organ vital yang lain itu dalam kondisi aman. Sepanjang operasi juga tanda vitalnya stabil. Kemudian setelah kita observasi satu hari, tadi pagi sudah kita pastikan bahwa kondisi transportabel dan bisa diadikrawatkan ke rumah setiap kita. Sementara itu, Direktur Reskrim Mumpolda Jambi Kombes Polkaswandi Irwan mengatakan, tombak yang digunakan pelaku itu biasanya digunakan untuk menombak ikan. Saat penangkapan, pelaku sudah bersiap menyerang polisi yang sudah mengepung rumah korban. Meski sudah diberikan tembakan peringatan, pelaku tetap menantang polisi sehingga terjadi duel antara pelaku dan polisi. Sudah memastikan bahwa pelaku ini berada di rumahnya. Sehingga pada saat kegiatan upaya paksa penangkapan, tim yang dipimpin oleh kapis lain ini sudah dibagi beberapa tim. Dari depan langsung akapis lain, sisi kiri dan sisi kanan, termasuk juga di belakang. Jadi awalnya pelaku ini mau mencoba kabur melalui jendela sisi kiri rumah. Kemudian diketahui tim yang berasitu, melepaskan tembakan untuk menyerahkan diri. Tersangka ini tidak mau. Dan berpaya untuk penantang anggota saya. Terima kasih telah menonton!